Berawal dari kegemaran memelihara merpati, kini Fatur Rahman bersama Mas Huti warga RT 1 RW 2 Duku Kembangan Desa Joko Simo, Kecamatan Klirong, dipercaya merawat beberapa burung merpati milik orang lain. Kegiatan merawat burung yang ia tekuni sejak tahun 2019 ini, meski hanya sebagai kegiatan sampingan, namun bisa menghasilkan uang. Merpati yang ia rawat adalah jenis merpati pos racing, yaitu jenis merpati pos dengan kemampuan terbang yang cepat. Berkat ketelatenannya, kini di apartemen merpati milik Fatur dan Mas Hudi, dipercaya merawat 91 burung merpati yang berasal dari berbagai daerah. Seperti merawat merpati milik pehobi dari ayah, gombong, dan sekitarnya, serta dari pehobi dari luar daerah seperti Semedang, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Untuk jasa perawatan, Fatur dan Mas Hudi mematok harga Rp35.000 per bulan untuk per ekor merpati. Untuk usia merpati pos yang dititipkan minimal berumur satu bulan. Perawatan harian, selain membersihkan kandang, juga memberikan pakan dan vitamin. Perawatan lain, yaitu menyiapkan air yang dicampur dengan sampo burung untuk mandi agar terhindar dari kutu, serta penjemuran agar burung punya tulang kuat dan punya daya tahan yang bagus. Setelah merpati umur kisaran 8 bulan, maka siap untuk dilombakan. Sebelum dilombakan, merpati harus dilatih terlebih dahulu. Agar merpati bisa terbang jauh, maka akan dilatih secara bertahap dari puluhan hingga ratusan kilometer. Biasanya merpati ini ikut lomba untuk jarak minimal 100 kilometer. Burung merpati yang dirawat Mas Hudi saat ini ada yang pernah mengikuti lomba dengan start dari Pulau Bali. Setiap merpati yang mengikuti lomba akan diberi cincin khusus untuk mengecek jarak dan mengetahui saat finish pada setiap kandang yang mengikuti lomba. Untuk harga burung merpati pos racing, kisaran Rp600.000 hingga jutaan rupiah. Dari Kelirong, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.